Intro Cek, 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 tes 1 dan 3 Wey, jawab wey Oke, masih tetap mulus Oke bro, seperti biasa Kembali lagi sama gue, Bang Ojan Saripudin Nah, lama banget nih Nggak membahas tentang tweak-t tweak yang bisa bikin Android kalian break ya Jadi tangannya itu agak-agak sedikit kudisan campur korengan gitu bro Nah, jadi di video sekarang Gue ada video hasil request dari tukang Jamret Jadi sebut aja namanya adalah Rifki Ya, namanya sih memang Rifki Nah, dia minta dijelasin sebuah tweak hasil ngeronda tadi malam sama temen-temennya bro Jadi dia tuh nemu sebuah tweak buat gaming Tapi dari jaman Dynasty King Dan setelah dia coba di Android dia sendiri Katanya sih setelah menggunakan tweak tersebut Dia bermain game itu bener-bener enteng banget Dan selalu berjalan di 60fps Tapi ya harus menggunakan kernel 65Hz Yang awalnya sih sebelum menggunakan tweak tersebut Sudah menggunakan kernel 65Hz juga Itu masih sering drop ke angka 50fps Bahkan paling parahnya adalah 43fps bro Tapi setelah menggunakan tweak tersebut ya Alhamdulillah poinnya jadi hancur sekarang Nah, jadi di video sekarang Gue harus memutar waktu lagi ke jaman dinosaurus bro Soalnya tweak ini Yang bakalan gue jelasin adalah tweak dari tahun 2015 Ya sebenernya sih untuk masalah waktu sih Itu gak menjamin Selama itu masih berjalan itu sahaja bro Untuk ngecek sebuah kode build prop Ya sebenernya sih kalian bisa masuk ke situs developer.android Kalian bakalan nemu ribuan tweak disitu bro Cara settingnya gimana Cara pasangnya gimana Dan fungsinya tuh buat apa Tapi ya kalian harus bisa berbahasa inggris juga bro Kalau misalkan kalian gak bisa berbahasa inggris Ya sama aja model bro Tapi kan udah ada translate Tinggal di klik dan nyoy Beres kan Nah, tweak yang Bang Rifki kirim itu berisi kode Thebook.egl.swapinterval sama dengan minus 0 Sebenernya fungsinya buat apa sih? Jadi fungsi utama dari barisan kode ini adalah Menghapus fps chap di android Nah, apa itu fps chap? Jadi gini Di setiap perangkat android itu memiliki batasan fps yang berbeda-beda bro Ada yang mentok di 30 fps, ada yang mentok di 45 fps, dan ada juga yang mentok di 60 fps Jadi barisan kode ini untuk menghapus fps yang terkunci di android Sebenernya kode ini adalah sebuah kode legend bro Soalnya sampai sekarang, gue masih menggunakan kode ini Tapi ya, gue pasangnya secara manual, gak dijadikan module magisk Kode ini aslinya udah include di setiap module magisk yang kalian pasang Tapi ya, memang ada juga sebagian module magisk yang gak pake barisan kode ini Entah berhasil apa enggaknya kalo misalkan dijadikan module magisk Tapi ya, gue selalu pake secara manual Nah, dengan menggunakan kode ini Itu bermain game itu kerasa lebih enteng Dan fpsnya itu meskipun drop gak terlalu parah Itu bukan karena fps chapnya aja bro Nah, setelah gue cek di situs developer.android Ada hubungannya dengan rendering Yang fungsi utamanya adalah Gambar ataupun grafis dari sebuah game Itu bakalan menyesuaikan angka ataupun nilai yang ditulis Nah, jika angka yang ditulis itu adalah angka tinggi Contohnya adalah 60 fps Maka waktu render dari sebuah game itu akan dipercepat Karena menyesuaikan dengan kecepatan renderingnya Tapi ya, meskipun menuliskan angka tinggi itu bisa mempercepat rendering Ya, bukan berarti kalian bisa menuliskan angka itu sesuai keinginan kalian Kembali lagi sama game yang kalian mainkan Dan beban cpu yang dijalankan android kalian Kalau misalkan sekiranya gak sanggup Ya, tetap aja Pasti ngalamin lag Karena cpu itu pasti ada batasannya Oke, karena gue udah jelasin semuanya Sekarang kita lanjut ke cara pasangnya bro Nah, disini gue ada 2 file File yang pertama itu adalah tweaknya Dan file yang kedua itu adalah uninstallernya Atau untuk menghapus Jadi, gak ada yang komen gimana cara menghapusnya Oke Nah, karena file ini bukanlah sebuah module magis Maka kalian harus pasang menggunakan custom recovery Nah, buat kalian nih Yang gak ada custom recovery Wah, ya, nah, ini gil curug Atau nih ya Kalian bisa juga pasang manual lewat file build prop Tapi ya, ngefek atau enggaknya Itu silahkan kalian nilai sendiri Karena rom yang nonton video ini Itu rupa-rupa warnanya bro Jadi, macam-macam Nah, cara pasangnya itu gampang banget bro Cukup kalian install aja lewat custom recovery dan beres Jadi, gak perlu gue praktekin lagi Eh, dikit lah Jadi, biar lebih paham Nah, pertama kalian masuk aja ke custom recovery Nah, selanjutnya Kalian masuk ke install Dan cari tweak yang sudah kalian download tadi Nah, selanjutnya Kalian geser aja ke kanan Dan tunggu sampai selesai Oke, kalau misalkan sudah selesai Sekarang boleh banting hp-nya bro Oke, kalau misalkan Android kalian sudah nyala Sekarang kalian siapin aja Aplikasi terminal emulator Nah, kalian bisa nyolong aja Di google playstore Sekarang kalian buka aja Aplikasinya seperti biasa Selanjutnya Kalian ketik aja Su Dan tekan enter Nah, disini ada dua kode ya Lock fps Itu untuk mengunci Dan unlock fps Itu untuk membuka Oke Nah, cukup kalian ketik aja Unlock fps Dan tekan enter Nah, kalau misalkan sudah sukses Sekarang kalian matikan layarnya Dan nyalain lagi Bukan di restart bro Tapi di tekan power Jadi biar si layarnya mati Dan tekan power lagi Jadi biar si layarnya nyala Eh, eh, paham lah Nah, kalau misalkan Kalian sudah beres main gamenya Dan mau balik lagi Kesetelan awal Cukup kalian jalankan aja Lewat terminal emulator Dengan kode yang berbeda Cukup ketik aja Lock fps Dan tekan enter Nah, kalian harus ulangi Nyalain dan matikan layar Jadi setiap kalian menjalankan kode Itu wajib nyalain Dan matikan layar Atau dengan restart Android aja Itu sudah bisa Ngembalikan ke awal Oke Sudah paham kan? Yaudah, gue pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bro Sub indo by broth3rmax